Wali Kota Probolinggo meninjau pelaksanaan seribu vaksin untuk siswa SMP sekota Probolinggo. CB News Probolinggo Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin meninjau pelaksanaan seribu vaksin untuk siswa SMP di kota Probolinggo. Tahap pertama vaksinasi COVID-19 ini dilakukan di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 3, Jumat 13 Agustus 2021. Lokasi pertama yang dikunjungi yakni SMP Negeri 1, dan selanjutnya SMP Negeri 3. Terlihat sejumlah siswa menunggu giliran untuk mendapatkan vaksin dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tata cara pemberian vaksinnya pun tidak berbeda dengan vaksinasi untuk usia 18 tahun ke atas. Mulai dari pendataan kemudian screening riwayat penyakit, penyuntikan vaksin hingga okservasi setelah divaksin. Sambil memantau pelaksanaan vaksin, Habib Hadi menyempatkan diri untuk menyapa siswa siswi dan menyampaikan agar tidak perlu takut untuk divaksin. Wali kota Habib Hadi Zainal Abidin bertanya jawab dengan beberapa siswa terkait sebelum dan setelah divaksin. Siswa SMP Negeri 1 yang bernama Rizki menjawab, jika vaksin yang akan diberikan memiliki kandungan babi sehingga menjadi haram dan belum dilakukan uji klinis. Jangan sampai termakan berita hoaks. Lebih baik menganalisis berita-berita terlebih dahulu dan mendukung anjuran pemerintah untuk mengikuti vaksin. Ujarnya, ikuti imbauan pemerintah dan jangan termakan dengan berita-berita hoaks. Karena pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk warga dan tidak mungkin akan mencederai warga. Tegas wali kota, bagi lembaga-lembaga sekolah lain setingkat SMP maupun MTS negeri dan swasta mulai mempersiapkan muridnya. Dan bagi wali murid untuk memberikan persetujuan ke sekolah, sehingga nantinya pelaksanaan vaksinasi serentak di kota Probolinggo dapat berjalan lancar. Pesan Habib Hadi Najwa, salah satu siswa menerangkan betapa pentingnya vaksin. Vaksin itu dampaknya tidak hanya untuk kita, tetapi untuk orang lain juga. Mungkin dampaknya belum terlihat sekarang ini tetapi untuk ke depan. Ujar Najwa penuh semangat. Habib Hadi mengapresiasi jika pemikiran siswa-siswi SMP negeri 1 dan 3 sangat luar biasa dan menjadi inspirasi baru. Karena manfaat vaksin tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk orang lain. Kita perlu menghindarkan hal yang tidak baik untuk orang lain. Ayo kita lakukan protokol kesehatan dan vaksinasi harus tetap jalan terus. Harapannya target untuk kota Probolinggo lebih dari 90 persen dapat terpenuhi, tutur wali kota. Lebih lanjut Habib Hadi menyampaikan, tantangan dinamika serta realita inilah yang dihadapi di lapangan. Seringkali para orang tua termakan dengan pemberitaan yang negatif sehingga muncul kekhawatiran. Pada pelaksanaan vaksinasi ini kita melakukan yang terbaik untuk semua warga kota Probolinggo terutama di bidang pendidikan. Sehingga jika vaksinasi telah berjalan maka proses belajar-mengajar nantinya akan mulai berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. Terang wali kota. Jumlah siswa yang divaksin di SMP negeri 1 sebanyak 500 siswa dan SMP negeri 3 sebanyak 500 siswa. SMP lainnya juga akan mendapatkan hal yang sama. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini. Laporan Mamat Abdullah dan Louis Hariona, koresponden CB News dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Pertama tadi kita lihat di SMP 1, sekarang kita lihat di SMP 3. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Ini ada, apa namanya? Erisa. Erisa dan Azaria. Sudah divaksin kan? Sudah. Ya, ini yang sudah divaksin. Kita ingin tanya bagaimana sebelum divaksin, apa beritanya yang didengar di luar, sehingga kita bisa melakukan penjelasan terhadap warga atau masyarakat atau adik-adik SMP lainnya, sehingga mereka bisa memahami apa yang sudah dilakukan vaksinasi ini. Coba diceritakan, sebelum divaksin, beritanya ya apa di luar? Sakit, terus. Macem-macem ya beritanya ya, takut ya. Terus, tadi waktu sebelum vaksin kan harus ada persediaan orang tua. Gimana orang tua men-supportnya? Pertama, gak boleh. Pertama, gak boleh. Terus? Maksa. Iya, betul. Jadi ya, dari anak maksa sendiri? Iya. Jadi itulah tantangan dinamika yang ada. Kadang, realita di lapangan seperti itu. Kadang orang tua termakan informasi hub, kekhawatiran, dan orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Tapi perlu saya sampaikan, pelaksanaan vaksinasi ini kita melakukan yang terbaik untuk semuanya. Warga kota Probolinggo dan tentunya di bidang pendidikan juga. Sehingga nantinya apabila sudah vaksinasi berjalan, proses belajar-mengajar sudah mulai bisa dilaksanakan, tapi tentunya protokol kesehatan tetap diterapkan. Itu yang paling penting. Satu sisi ada kekhawatiran, tapi pemerintah melakukan ini yang terbaik buat warganya, khususnya para pelajar ini. Ini pertama ya untuk SMP 1 dan SMP 3 menjadi utama pertama dilaksanakan di pemerintah kota. Coba ada pesan-pesan supaya... Untuk semua teman-teman yang ada di luar, sebenarnya vaksin itu tidak terlalu suatu, cuma namanya... Terpeng gitu aja, iya. Ayo teman-teman vaksin agar imun kita mat. Ya, anak-anak pelajar, seusia SMP ya, swasta maupun negeri harus menyiapkan diri dari sekarang, karena pemerintah sudah fokus untuk melakukan vaksinasi di tingkat pelajar. Mudah-mudahan ini berjalan lancar, sebenarnya kita adalah istiar untuk bisa membangkitkan di dalam bidang pendidikan untuk divaksin ini, karena kita ingin semua bisa melakukan secara normal dalam pendidikan. Terima kasih telah menonton!